Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat saya Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri Dua Ramatan Saya Cina Rinci Saya menajar dan bertugas di SMA Negeri Dua Ramatan Ketepatan Ramatan Kabupaten Tanah Gata Dalam hal ini saya sedang melaksanakan Atau mengikuti PPG Guru Tentu tahun 2024 Di LPTK Universitas Negeri Riau Baiklah Tengah Tengah Bapak Ibu Pemberdayaan Diferensi adalah pendekatan pembelajaran Yang memahami bahwa Setiap peserta didik adalah unik Dan penuritik, mengenai didik, kebutuhan pembelajaran yang berbeda Jadi disini dapat kita artikan Bahwa setiap anak itu berbeda Setiap anak mempunyai pohensi Dan disini juga kita untuk Dengan menekodik ini kita bisa melompokkan siswa tersebut Misalkan siswa ini yang bernilai rendah Siswa ini yang mempunyai pemahaman yang sedang Sedangkan siswa ini mempunyai pemahaman yang bagus Dan itu lebih kurang menyebabkan Kita lanjut Komponen pertama dari pembelajaran berdiferensi Yang pertama Diferensi konten Yaitu berfokus pada bagaimana Materi pembelajaran disajikan kepada peserta ini Dalam Diferensi konten Guru mengobat Materi pelajaran Agar sesuai dengan tingkat Memahaman Minat Dan gaya Belajar peserta didik Seperti yang dijelaskan Sebelum ini Dimana kita sebagai guru Mengidentifikasi Bagaimana pemahaman peserta didik Dalam belajar Yang berdua Minat peserta didik Tersebut Dan gaya belajar Peserta didik Yang berdua Diferensi proses Berkaitan dengan bagaimana Cara guru Membelajarkan Gaya belajar peserta didik Dalam diversi proses Guru dapat Pendakang saat ini Pembelajar Tambah ragam Agar sesuai dengan gaya belajar Dan berubah Belajar peserta didik Nah disini kita Juga sukakan Tersebut bagi guru Yaitu Kita Memenuhi Mikro peserta didik Itu Sebagaimana Ibarat kita Makan atau minum Kita memberikan Formen itu Sampai Mencapai Berikan ketentu Dikkat kepuasan Yang Kita Diferensi produk Merupakan Variasi hasil Dikkat Pelajaran Dan Kedaya produk Atau Hasil Berjalan Berjalan Kita lanjut Bapak ibu Tujuan Pembelajaran Diferensiasi Satu Mengenuhi Pembelajaran Peserta didik Dua Meningkatkan Pembelajaran Peserta didik Tiga Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Empat Mengurangi Kesejangan Pendidikan Nah disini Kita lanjutkan Manfaat Pembelajaran Diferensiasi Satu Meningkatkan Pencapaian Akademik Dua Mengapun Mengapun Menang Modas Beragam Gaya Belajar Sini Bahwa Mungkin Kita memiliki Siswa 30 Mungkin 30 itu Memiliki Gaya Belajar Yang berbeda Tiga Mendukung Kemandian Belajar Nah Kemandian Belajar Ini Bisa dikartikan Guru itu Berfokus Kepada Peserta didik sendiri Jadi Guru Disini Memilih Secara Mandiri Bagaimana Cara Belajar Sesuatu Tersebut Dan Kemampuan Pemampuan Nampas Nampas Yang Keempat Nenggakkan Keterlibatan Dan Motivasi Peserta didik Yang Kelima Mengembangkan Keterampilan Sosial Dan Kekolaborasi Sekian Dari Pembahasan Dari Saya Tentang Aksi Nyata Pembalasan Diferensiasi Terlebih Terkurangnya Saya Ucapkan Terima Kasih Terus Perhatian Saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Bapak Ibu Untuk Mengetahui Apakah Bapak Ibu Memahami Dari Materi Yang Saya Berikan Saya Memohon Partisipasi Dari Bapak Ibu Untuk Empat Balik Saya Sekarang Saya Berikan Baik Pak Pembalasan Tidak Tidak Terima kasih. Terima kasih.